Intro Shalom jemangat yang dikasih Tuhan Sebelum kita mendengarkan perandungan singkrat pada pagi hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Sekali lagi Tuhan Terima kasih buat pagi yang begitu indah Buat pagi yang begitu cerah Tuhan Kalau kami hari ini boleh diberikan sekali lagi kesempatan Untuk menghirup nafas kehidupan ini Tuhan Untuk menjalani aktivitas hari ini Tuhan Untuk membuka mata kami Tuhan Untuk memakan makanan yang setelah disediakan Tuhan Untuk memakai pakaian dalam tubuh kami ini Tuhan Sekali lagi Tuhan terima kasih Tuhan Berkati Tuhan Biar engkau yang take over Biar engkau yang ambil alih Tuhan Dari awal dari pagi siang sampai malam nanti Tuhan Terima kasih Tuhan Kami sudah mengucap syukur Kami sudah berdoa Tuhan Izinkan kami Tuhan Mendengarkan perandungan ini Tuhan Dan jadikan tema dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Hari ini saya ingin kita merenungkan Sebuah topik yang seringkali kita alami Dalam perjalanan iman kita Yaitu Menantikan jawaban dari Tuhan Banyak dari kita Mungkin saat ini sedang menunggu sesuatu Bisa jadi doa yang belum dijawab Pintu yang belum terbuka Atau jawaban atas sebuah keputusan besar yang kita butuhkan Perandungan hari ini akan saya ambil dari Yesaya 40 Ayat 31 yang berkata Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Ayat ini memberikan penghiburan dan janji yang luar biasa Tuhan memberikan kekuatan baru bagi mereka yang menantikannya Namun Terkadang proses menunggu seringkali tidak mudah Menunggu dapat membuat kita merasa lelah Ragu Atau bahkan kehilangan harapan Dalam momen-momen seperti ini Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Menunggu dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan Hal pertama yang kita pelajari dari ayat ini adalah Bahwa ketika kita menantikan Tuhan Kita harus melakukannya dengan penuh kepercayaan Percayalah Bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita Dan mengetahui kebutuhan kita Bahkan Sebelum kita memintanya Yeremia 29 ayat 11 berkata Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita Dan kadang menunggu Adalah bagian dari caranya Tuhan Untuk mempersiapkan kita menerima berkat yang lebih besar Yang kedua Menunggu dengan kesabaran Hal kedua yang penting dalam menantikan Tuhan adalah kesabaran Masmur 37 ayat 7 Mengajarkan kita untuk berdiam dirilah di hadapan Tuhan Dan nantikanlah dia dengan sabar Kesabaran disini bukan hanya sekedar pasif Atau tidak melakukan apa-apa Tetapi mengandung sikap aktif Menantikan dalam doa dan pengharapan Menunggu dengan sabar berarti percaya Bahwa waktu Tuhan selalu tepat Terkadang kita ingin segala sesuatu terjadi dengan begitu cepat Begitu instan sesuai dengan keinginan kita Namun Kita harus percaya Kalau Tuhan tahu waktu yang terbaik Untuk menjawab doa kita Jika kita diberi jawaban terlalu cepat Mungkin saja kita belum siap penerimanya Yang ketiga Menunggu dengan sukacita dan pengharapan Menunggu juga berarti tetap menjaga sukacita dan pengharapan Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12 Bersukacitalah Dengan dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Sukacita adalah tanda iman kita Bahwa Tuhan pasti Akan bertindak sesuai dengan kehendaknya yang terbaik Untuk kita Hari ini kita merasa sangat sulit Untuk bersukacita Karena situasi kita terlihat tidak berubah Tetapi ingatlah Bahwa Tuhan seringkali bekerja dalam keheningan Bahkan Saat kita Tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan Dia tetap memegang kendali Dan mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita Oleh karena itu Jangan biarkan kegelisahan Atau rasa putus asa mengalahkan iman kita Sebagai penutup Jemaat yang dikasih Tuhan Jika hari ini Anda sedang menantikan sesuatu Mungkin jawaban dari doa Kesembuhan Atau terobosan dalam hidup kalian Ingatlah bahwa Tuhan selalu setia Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Dalam penantian yang sia-sia Sebaliknya Dia sedang mempersiapkan Sesuatu yang baik bagi kita Yang lebih baik Dari apa yang kita bayangkan Marilah kita saat ini Menunggu dengan hati yang percaya Dengan kesabaran yang teguh Dan dengan sukacita Serta pengharapan Karena Ketika waktunya tiba Kita akan melihat bahwa Janji Tuhan tidak pernah gagal Dia memberikan kekuatan baru Seperti Raja Wali yang terbang tinggi Di atas badai kehidupan kita Mari saat ini kita tutup Renungan ini Di dalam doa Tuhan Yesus Kami bersyukur atas firmanmu Yang menguatkan kami hari ini Kami menyadari bahwa Seringkali menunggu adalah bagian Dari pelajaran iman kami Berikan kami hati yang sabar Dan iman yang teguh Untuk selalu mengandalkan engkau Di tengah-tengah penantian kami ini Kami percaya Bahwa engkau mendengar setiap doa Dan sedang mempersiapkan yang terbaik Untuk kami Biarlah kami tetap bersyukacita Dan berharap penuh Pada janji-janjimu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!